Ini di Bandung juga ada, yaitu Bandung International Art Festival atau BIAF, kembali digelar untuk kali keempatnya. Sebanyak 2.500 penari akan memeriahkan festival seni tersebut sekaligus untuk memecahkan rekor muri, yakni peserta tari Jaipong terbanyak. Bisa nari Jaipong deh ya? Belum, saya mau belajar dulu. Pemecahan rekor tari masal ini digelar di Car Free Day atau CFD di Dago, Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari kemeriahan acara tersebut, kita sudah terhubung dengan produser lapangan Sian Indonesia, Rizka Rislia di sana. Selamat pagi, Rizka. Bagaimana kemeriahan acara pemecahan rekor tari terbanyak kali ini? Selamat pagi, Dea dan Rian. Iya, betul sekali. Sekarang saya sedang berada di Car Free Day Dago. Dan seperti Anda lihat, di belakang saya ini sedang ramai begitu dengan ada yang semam dan jogging, karena memang ini merupakan agenda rutin setiap hari minggu di Car Free Day Dago. Namun ada yang berbeda, kali ini betul sekali ada Bandung International Art Festival yang akan digelar mulai pukul 7 nanti dan kita bisa menunggu sekitar 20 menit lagi. Dan tadi juga saya sudah melihat ada banyak penari, para penari-penari cilik begitu yang sudah menggunakan kostum tari Jaipong dengan lengkap, dengan selendang, juga dengan sanggulnya. Ada yang melakukan persiapan latihan, ada juga yang melakukan persiapan kostum, dan juga ada yang membenarkan make up-nya begitu, Dea dan Rian. Baik, Rizka, dalam acara kali ini apakah ada negara-negara lain yang juga ikut berpartisipasi? Ada berapa negara yang kalau Anda dari pantauan Anda berada di lapangan? Ya dapat saya informasikan ada sekitar 10 negara yang turut berpartisipasi di acara BIAF ini, yaitu ada dari Jerman, Italia, dari Maroko, juga dari India, ada dari Thailand, dari Jepang, dan juga ada dari Belanda. Dan selain itu juga ini terdiri dari 120 hingga 150 sanggar yang juga tersebar di beberapa lokasi di Indonesia, seperti dari Bali, ada juga dari Jawa Timur, dan ada juga dari Sumatera. Dan tentunya acara BIAF ini dengan melibatkan 2.500 penari, setelah sebelumnya pada tahun 2017 lalu hanya sekitar 1.700 penari, ini akan kembali memecahkan rekor yang akan dibuat oleh original rekor Indonesia, Dea dan Rian. Baik, terima kasih. Rizka Rizlia melaporkan langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat.